Sahabat-sahabat sekalian, dalam video saya kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahhabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Ada pun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlu Sunnah dan Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Banyak perbedaannya, ya. Kalau di dalam akidah, misalnya akidah tentang Allah, kalau Ahlu Sunnah ini konsepnya sifat 20, yaitu wujud kidam. Kalau Wahhabi tidak mau sama wujud kidam pakok, tapi Tauhid 3. Tauhid Urububia, Tauhid Uluhia, Tauhid Asma'usifah. Dan ini antara Tauhid 3 Wahhabi dengan sifat 20 tidak bisa disatukan. Mengapa? Itu ibaratnya menyatukan air dengan daun, daun talas atau daun keladi. Sama, atau menyatukan air dengan min, gak bisa nyatu, akidahnya beda. Kalau kita ini sifat 20, kalau Wahhabi Tauhid T, karena Tauhid Asma'us sifat berlawanan dengan sifat 20. Karenanya akidah kita kalau ditanya, apakah Allah ada, Allah wajib ada, yaitu sifat U. Sejak kapan adanya Allah, jawabnya sifat I, kidam. Adanya Allah tanpa permula. Sampai kapan wujudnya Allah, jawabnya sifat Ba. Artinya Allah maha kekal, maha aba. Lalu ada pertanyaan, seperti apa Allah? Jawabnya muhola fatuh. Dilah hawarif, Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kalau Wahhabi beda. Wahhabi ditanya, Allah seperti apa? Kata Wahhabi, Allah itu muhola fatuhil hawadifi, tapi tak begitu muhola fatuh. Mengapa ada mirip-miripnya, kata Wahhabi? Seperti apa? Di kitab-kitab Wahhabi diterangkan, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Besarnya 3 meter setengah. Ini kata Wahhabi. Dan ini mirip akidah Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter. Cuma beda usia dengan Tuhan yang Wahhabi. Nyata tidak, jika kelompok Salafi Wahhabi adalah sektor dalam dunia Islam yang sesat dan menyesatkan bagi kalangan umat Islam. Sebagai mana kita ketahui, salah satu kelompok dalam tubuh Islam yang sering bersinggungan keras dengan kelompok lain adalah Wahhabi Salafi. Aliran yang muncul sejak abad ke-pertama kali muncul pada abad ke-18 dari pendirinya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najib Arab Saudi. Wahhabi ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif, keras atau puritan. Pendukung Wahhabi aliran ini percaya bahwa gerakan mereka merupakan gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monotaisme murni, kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya yang hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bersih dari segala ketidakmurnian seperti praktik-praktik yang mereka anggap bid'ah, syirik, dan kufarat. Sedangkan penentang ajaran ini menyebut Wahhabi sebagai gerakan sekterian yang menyimpang, sekter keji, dan sebuah distorsi ajaran Islam. Bahkan para ulama sunni telah bersepakat bahwa Wahhabi telah keluar dan bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Hal ini dikarenakan paham yang mereka bawa sama sekali tidak mencerminkan sifat dari ajaran Ahlus Sunnah, melainkan lebih condong seperti Khawarij. Bahkan, dalam perjalanannya, banyak sekali sejarah kelam yang ditorehkan oleh sekter Wahhabi ini. Mulai dari pembunuhan ulama, perempuan dan anak-anak, penghancuran situs-situs Islam, dan lain sebagainya. Ajaran mereka sama sekali jauh dari nilai-nilai Islam oleh karenanya. Berikut adalah beberapa penyimpangan-penyimpangan paham dan ajaran Wahhabi yang menyesatkan. Pertama, mereka membagi tauhid kepada tiga kategori yakni rububiyah, uluhiyah, dan asma'wasifat. Kedua, meyakini Tuhan punya tangan atau anggota badan. Yang ketiga, meyakini Tuhan punya muka atau wajah asli. Yang keempat, meyakini Tuhan punya jari jemari. Kelima, meyakini Tuhan punya betis. Yang keenam, meyakini Tuhan punya lambung atau rusuk. Yang hal ini disebut dengan Faham Tajisim, yaitu menganggap Allah memiliki anggota tubuh dan sifat seperti manusia. Sedangkan yang ketujuh, Meyakini Tuhan punya arah dan tempat dan berada atau bersemayam di atas arash. Kedelapan, meyakini Tuhan turun dari arash ke langit di malam hari. Sembilan, Mendakwa dirinya bermanha calaf dalam akidah. Tapi sangat bertentangan dengan akidah ulama' salaful ummah. Kesepuluh, mengkafirkan pengikut Imam Abu Hassan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Yang mana keduanya adalah Imam Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Kesebelas, mengkafirkan Sufi dan menganggap Tasawuf bukan ajaran Islam. Sedangkan yang kedua belas, sangat anti dengan sifat 20 pada Allah SWT. Ketiga belas, menunduh ayah dan ibu Rasulullah kafir dan tidak akan selamat dari neraka. Keempat belas, menunduh syirik tawassul, tabarruf dan istigosah dengan para ambia, awliya dan solihin. Lima belas, sangat anti dengan pendapat Imam Madhab dan pengikut Madhab. Enam belas, mudah membid'ah sesatkan amalan yang tidak sarih dan sohih menurut mereka. Ketujuh belas, menuduh maulid itu tasyabbuh dan sesat. Kelapan belas, menuduh tahlilan yasinan itu tasyabbuh dan sesat. Kesembilan belas, menyamakan orang baca Al-Quran di kuburan dengan menyembah kubur. Yang kedua puluh, menamakan diri dengan salafi dan tidak mengakui nama wahabi. Sehingga, seolah-olah wahabi itu hanya fiktif menurut mereka.